Guru Gembul kembali menyala saudara, dia diundang di salah satu podcast lalu dia masih berbicara tentang nasab dan menampar. Sekarang yang ditampar itu bukan hanya RA, bukan hanya para kabaib yang menyebarkan ajaran sesat, tetapi mui selaku ormas yang mestinya punya peran besar di dalam hal ini. Majelis Ulama Indonesia punya tugas menyelamatkan akidah umat Islam, moral, akhlak, adab umat Islam. Tapi ini, di dalam persoalan polemik nasab yang sudah bertahun-tahun, gak ada tuh respons resmi dari mui, mana ada ketakutan semua. Kenapa takut? Hah? Kenapa takut? Mui? Maluk apa sih? Kata Gus Mus itu, itu maluk apa sih? Apa gunanya dan fungsinya? Hanya men-stempel produk makanan halal, sekarang udah dibawa oleh kemenak, terus fungsi mui itu apa sekarang? Coba, saya pengen tanya, serius, apa fungsi mui? Coba, dengarkan dulu sama-sama nih, Guru Gembul. Kita harus support orang-orang yang berbicara kejujuran. Satu kali lagi, orang-orang yang berbicara kejujuran. Banyak di antara mereka yang mengeluarkan doktrin-doktrin yang mengubah ajaran agama saya. Mengubah itu beneran secara eksplisit saya sebut, mengubah. Dan kemudian merusak nalar logika masyarakat. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Orang yang sudah tidak percaya sama Habaib, itu kafir. Itu kafir. Itu kafir. Biar tahu kamu. Yang tidak percaya kepada Habaib, ya kafir hukum. Pikiran mereka sendiri itu profan. Pikiran mereka sendiri itu sebenarnya adalah hasil olah pikir manusia. Hasil olah logika mereka. Lalu itu disakralkan. Kalau misalkan orang melakukan ini dosa, kok main dosa gitu. Diberi justifikasi itu seolah-olah ajaran agama. Iya. Dan bukan hanya itu. Memang banyak diantara mereka yang akhirnya mengatakan. Ini mengubah. Salah satu yang saya kritik itu adalah. Ketika mereka mengubah ajaran Islam terang-terangan. Dalam ajaran Islam. Orang diterima di sorga atau di neraka itu. Itu terkait dengan iman. Dan amal solehnya. Itu kan. Sama mereka diganti. Mau amal solehnya kayak gimana? Kalau tidak mencintai Habaib neraka. Sebagaimana pintar-pintar di langit. Tanda aman. Maka untuknya anak cucuku. Adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi. Terhantum amannya Habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi. Terhantum amannya Habaib seluruh Indonesia. Kalau Habaib di Indonesia sudah tidak aman. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman. Tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu waizantri. Jaga Habaibmu. Lindungi Habaibmu. Jalannya. Jangan telah. Jangan jadi. Jangan mati. Jangan hina. Jangan rendahkan. Meskipun mudatnya seperti sedang. Meskipun mudatnya seperti sedang. Atau bahkan sebaliknya. Ahli maksiat orang yang tidak benar. Tapi kalau mencintai Habaib masuk sorga tanpa hisap. Itu mereka katakan. Dikasih free pass katanya. Begali surat dan ditunjukin sama malaikat. Malaikat. Malaikatnya langsung ketakutan. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksyiatnya luar biasa. Ibadah pacar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Dia jualan ubi rebus. Kacang rebus. Tengah malam itu pakai gerobat. Jualan dia. Man baru buka loh man. Iya beb. Bungkus semua. Bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus. Dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka. Tidak jadi buka. Tutup lagi. Orang habis di borong sama Habib Salim. Diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Tidak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin samuritnya. Beb. Maman meninggal. Innallillahi. Sian tuh orang baik. Kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Yaudah. Nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue dateng. Dateng Habib Salim Jindan. Ngeliat untuk jenazah tuh. Pengen dibungkus. Pengen ditutup ke kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil. Kotak. Kertas kotak kecil. Beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau. Ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Dih tutup. Sebelum ditutup. Habis beliau tulis. Ditaruh ke kertas. Beliau bilang. Man gue tau. Lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama duriat Nabi Muhammad. Ikhlas dari dalam hati. Nanti. Kalau maleket mun karna kir dateng. Nanya pertanyaan kubur. Jangan lo jawab man. Lo kasih surat dari gue. Lo masuk surga tanpa hisap. Kalau maleket mun karna kir dateng. Nanya pertanyaan kubur. Jangan lo jawab man. Lo kasih surat dari gue. Lo masuk surga tanpa hisap. Lo kasih surat dari gue. Lo masuk surga tanpa hisap. Dan memang mereka juga sampai mengklaim bahwa. Padahal kan. Kalaupun. Kalaupun mereka mau menikahi sesama mereka saja. Juto dalam klaim itu saja. Itu kan istihadi. Istihan pikiran mereka sendiri. Dan tidak ada urusannya dengan dalil. Jadi jangan mensakralkan pendapat dan pikiran mereka sendiri. Seorang yang bukan habaib. Bukan daripada Bani Alawi. Menikahi Sarifah. Sampai hari kiamat. Ibadahnya ditolak. Allah SWT. Terkecuali. Bisa mengembalikan keperawanan Sarifah. Terkecuali. Bisa mengembalikan keperawanan Sarifah. Tubuhnya. Yang dari daging Rasulullah. Dari Fatimah Tuzahra. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Baik apapun sukunya. Yang berani menikahi Sarifah. Beritahu kepada habaib setempat. Ulama setempat. Mereka tidak mampu. Abang telpon. Mereka. Mereka. Sebonan Nabi Nisaifah. Saya benikiai asmana. Tetapi asmana. Saya. Media sosial juga rame. Kemudian kenapa ini tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang. Ya katakanlah merepresentasikan agama Islam. Enggak. Enggak pada berani. Mau MUI ke atau. Enggak. Enggak berani. Mas or mas. Kenapa? Makanya saya tanya MUI berani enggak? MUI kan enggak berani selama ini. MUI berani itu. Kalau ada influencer yang belum kaya raya. Itu. Makan babi pakai bismillah. Nah mereka berani itu. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang lebih besar. Mereka. Diam bungkam. Ya. Saya juga enggak tahu. Bayangkan agama Islam diubah. Secara prinsipil. Kalau selama ini kan MUI kayaknya kalau ada yang ajaran sesat apa kayak gitu-gitu kan. Mereka akan bersuara gitu. Ini bukan lagi sesat gitu. Ajaran sesat yang mau dikoreksi sama MUI itu yang kecil-kecil. Kalau sudah menjadi bagian dari. Ya makanya ini juga koreksi sama MUI. Jadi saya jangan disomasi lagi. Jadi ini koreksi silahkan introspeksi diri. Kenapa misalkan ada kisruh yang sudah bertahun-tahun terkait dengan nasab. Misalkan. MUI bungkam. Oke. Kita harus viralkan itu. Yang lebih aneh. Itu para mukibinnya. Yang masih percaya terhadap ucapan-ucapan. Meskipun sudah begitu banyak bukti penyesatan. Perendahan mereka kepada umat-umat islam. Yang lain. Novel alin terus. Itu yang ngomong. Bumi ini keselamatannya tergantung habaib. Bila habaibnya aman maka bumi akan aman. Habaibnya diganggu tidak aman. Maka ini bumi bahkan dunia akan hancur. Diancurkan bukan hanya Indonesia. Apa ini? Ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Begitu pedekan si Novel Alidrus ngomong kayak gitu. Kita harus gugat sama-sama. Ngapain ngomong kayak gitu? Apa dasarnya sih? Coba dasarnya apa si Novel Alidrus itu ngomong kayak gitu? Gak ada dasarnya. Selain daripada nafsu kelompok dia. Nafsu dia. Di kesempatan yang lain. Novel Alidrus menyatakan bahwa Yusiksyab adalah wali. Modal, cinta, toko, angel. Nanti dia bakal masuk neraka. Siapa yang bisa menentukan orang masuk sorga apa neraka? Apakah mereka? Enggak, saudara. Dari mana itu ajarannya? Dari mana? Kenapa keluar kalimat-kalimat demikian? Siapa sesungguhnya mereka? Mukibinya? Masih kurang bukti. Aneh juga kita. MOI malu ke apa? Kalau tak ada guna bubarkan aja. Ngapain sih? Ini persoalan besar. Polemik persoalan besar umat. Anda, kalian, wui, mui. Bersuara dong. Mana? Tim ahli kalian. Urusan kemudian keumatan. Bahsul Masail. Mana? Ada nggak? Masuk dalam polemik ini. Nggak ada. Hahihi melihat umat bertengkar. Melihat umat kemudian kebingungan. Bingbang. Enak aja mungkin. Hopi di kantornya. Apa sih? Eh? Yang kecil-kecil berani. Ini persoalan kecil misalnya yang makan babi yang dicontohkan oleh si guru gembul dia. Pakai bismillah. Dia sendiri yang nanggung semuanya. Yang dosanya juga dia. Orang lain yang melihat dia itu akan menertawakan. Tak bakal mengikuti saya kira. Ya? Tapi kalau ini. Fatwa novel al-lidrus. Fatwa kabib-kabib yang ditayangkan tadi. Hmm? Ini berpotensi sesat dan menyesatkan. Bukannya sesat dia. Tapi menyesatkan orang lain. Saya muhibin. Sadar. 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 Ini terlalu banyak bukti. Entah gimana sih? Aneh juga. Kita nggak sadar-sadar. Kacau. Itu tuh gara-gara. Ya gelarnya muhibin. Jadi mati cara berfikirnya. Fungsi otaknya itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.